Ingin memiliki smartphone dengan harga murah meriah di kisaran 1-2 juta? Tepat sekali jika Anda berkunjung ke video ini, karena kali ini gadget MD akan mengulas daftar HP terbaik di harga 1 jutaan yang layak untuk Anda gunakan di tahun ini. Meski harganya murah, namun daftar HP ini tidak bisa dikatakan sebagai HP murahan. Pasalnya, berbagai smartphone ini hadir dengan spesifikasi yang bisa dikatakan cukup mumpuni untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari. Langsung simak saja ulasannya pada video berikut ini. Identitas sebuah produk ini yang tampaknya jadi hal yang ditawarkan POVA Neo 3. Pasalnya, secara spesifikasi, POVA Neo 3 hadirkan spesifikasi yang mirip dengan Neo 2. Sebagai informasi, POVA Neo 3 rilis pada 1 Agustus 2023 sementara POVA Neo 2 rilis di Indonesia pada Desember 2022. Perbedaan jarak yang hampir 6 bulan lebih ini membuat kedua HP pada dasarnya tidak saling menggantikan. POVA Neo 3 hanya saja menawarkan RAM lebih tinggi yakni 8GB dengan opsi penyimpanan 128GB. Tecno Spark 10C NFC melenggang ke Indonesia pada Juni 2023. Kehadirannya melengkapi dua HP Tecno Spark 10 series yang terlebih dahulu hadir, yakni Tecno Spark 10 Pro NFC dan Tecno Spark 10 NFC. Secara harga, HP ini memang lebih murah ketimbang dua HP Tecno Spark 10 series yang lain. Namun, Tecno Spark 10 NFC tetap dapat memikat untuk sebuah HP dengan harga 1,3 jutaan. Hal yang paling ditonjolkan oleh HP ini adalah desainnya. Penutup belakang HP ini memiliki tekstur ala kulit sintetis. Berada di kelas harga 1 jutaan tidak lantas membuat Tecno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Adapun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum Full HD, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari HP ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi. Pada Maret 2023, Tecno tidak hanya merilis satu produk saja untuk Tecno Spark 10 NFC Series, tetapi dua sekaligus. Salah satunya adalah Tecno Spark 10 NFC sebagai model versi reguler. Sebagai versi reguler, HP ini memang berada di bawah versi Pro-nya, tetapi cukup banyak spesifikasi yang dibuat sama. Misalnya pada sektor kamera utama, baterai, hingga kemampuan layarnya yang mirip. Dari sektor kamera, Tecno Spark 10 NFC ini mengandalkan kamera utama 50MP yang ditemani oleh kamera eye. Selain itu, terdapat dual LED flash untuk membantu pencahayaan di malam hari yang tidak lebay. Maksudnya, hasil yang didapatkan tetap terlihat natural dengan detail yang masih terjaga. Tekno POVA Neo 2 hadir dengan meneruskan tradisi dari POVA yang mengantongi kapasitas baterai yang besar. HP ini memiliki kapasitas baterai mencapai 7000 mAh yang didukung oleh fitur flash charge 18 Watt. Dengan kapasitas besar tersebut, HP ini mampu bertahan seharian untuk menemani setiap aktivitas penggunanya. Memiliki desain yang keren dan futuristik yang terinspirasi dari sebuah meteorit di luar angkasa, HP ini memiliki performa yang tangguh karena memiliki chipset berkelas tinggi. Chipset yang tersemat di dalam Tekno POVA Neo 2 ini yaitu MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan penyimpanan RAM 4GB dengan Extended 3GB dan penyimpanan internal 64GB dan 128GB. Hal paling menarik dari Tekno Spark 9T adalah desain bodinya yang estetik, memberikan kesan cik yang mengemaskan sekaligus elegan. Selain itu, HP ini punya keunggulan dari kamera depan resolusi tinggi 32MP. Kamera ini didukung dengan fitur dual LED flash HP ini juga sudah kekinian dengan hadirkan sensor sidik jari di bagian samping serta port USB tipe C, layar 6,6 inci-nya juga sudah oke. Terlebih layarnya sudah menawarkan refresh rate 90Hz. Sayangnya, layarnya masih menawarkan resolusi HD+. Bukan Infinix namanya kalau tidak bisa menghadirkan HP murah yang tidak murahan. Contohnya seperti Infinix Hot 20i ini, sebuah ponsel yang dirilis dengan harga mulai 1,4 jutaan. HP ini memiliki keunggulan pada layarnya yang lebar, baterai besar, dan performa harian yang lancar. SoC yang dipakai memang sebatas Mediatek Helio G25. Namun, karena RAM-nya 4GB, dan sistem operasi yang dipakai adalah Android Edition Go, Anda tidak akan menjumpai kendala selama menggunakan si ponsel. Infinix Hot 30i hadir dengan konfigurasi dual kamera 50MP. Pada kemampuan perekaman video, Infinix Hot 30i sanggup merekam pada resolusi 1080p di 30fps. Di bagian kamera selfie, terdapat kamera 5MP yang dirancang dalam desain poni waterdrop note. Kamera depan HP ini juga sama-sama mendukung perekaman 1080p di 30fps. Untuk dapat menyimpan puluhan game dan aplikasi, tentu dibutuhkan penyimpanan internal yang lega. Inilah fitur yang jarang diperhatikan pada smartphone kelas entry, di mana kebanyakan masih gunakan storage 64GB saja. Namun berbeda dengan Infinix Hot 30i yang menyediakan memori internal berkapasitas 128GB, terlepas berada di harga Rp 1 jutaan. Memori internal tersebut juga disandingkan dengan RAM dengan kapasitas 8GB, tersedia juga fitur ekspansi RAM yang bisa meminjam hingga 8GB dari memori internal. Redmi kembali hadir ke pasar Indonesia pada Maret 2023 dengan produk barunya yaitu Redmi 12C. Sebelumnya, HP ini sempat diluncurkan terlebih dahulu di pasar Cina pada Desember 2022. Sebagai penerus dari Redmi 10C, Redmi 12C masih berada di kelas yang sama yaitu kelas HP entry level. Harga yang dimilikinya juga tidak jauh berbeda yaitu masih berada di angka Rp 1 jutaan saja. Meski begitu, kemampuan serta spesifikasi yang dimilikinya cukup menarik. Salah satunya adalah kapasitas penyimpanannya yang mengalami peningkatan. Kali ini, Redmi 12C menawarkan varian yang lebih tinggi dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari Rp 1 jutaan saja, bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Contohnya saja pada sisi fotografi, sekarang Xiaomi membekali Redmi 10C dengan kamera utama 50MP, membuatnya sanggup hadirkan teknologi kuat bayar sehingga hasil fotonya akan terlihat lebih kaya akan detil dan minim noise dibandingkan sebelumnya. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. HP dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. Redmi 12 resmi hadir di Indonesia pada 1 Agustus 2023. HP ini membawakan sejumlah peningkatan yang membuatnya naik kelas dibanding para pendahulunya, Redmi 10. Ini sungguh terlihat pada RAM 8GB dan storage 128 atau 256GB miliknya. Belum pernah ada anggota Redmi series yang punya memori sebesar itu. Redmi 12 juga kini dikemas dengan bodi belakang yang terlihat mewah karena mengusung bahan material kaca. Selain itu, ponsel mengantongi IP53 guna melindunginya dari risiko rusak saat terkena cipratan air. Sampai jumpa di video selanjutnya.